Selamat pagi Parents Planner, saya Johannes Agustaruna, Owner dan Founder Smart School Indonesia. Saya mengajar sejak tahun 1995, sejak saya mahasiswa, memulai dengan private, dari rumah ke rumah, dan di tahun 1999 saya punya lembaga pendidikan yang kemudian menasional, bahkan mendunia, karena difransaskan dan lalu kemudian memacakan tiga rekor dunia, bukan rekor muri, bukan rekor Indonesia, tapi rekor dunia, Guinness World Record. Jadi satu-satunya lembaga pendidikan yang punya Guinness World Record, tiga Guinness World Record sekaligus, itu adalah miliknya orang Palembang. Dan di tahun 2010, Bapak Ibu, kalau ingat, di depan Pasar Cinde, dulu itu ada Ampibi, sekarang sudah ganti, sejak tahun 2010. Dan seperti Tugu di belakang saya ini, Tugu Entrepreneur. Jadi di situ, di tahun 2010, Palembang pernah dicanangkan sebagai kota entrepreneur, Entrepreneur City. Jadi waktu itu ada seminar entrepreneur sedunia, dengan event Global Entrepreneurship Week, yang diselaksanakan di 160 negara di dunia, dan Palembang menjadi tuan rumah untuk Indonesia. Jadi kami menyelenggarakan event itu tahun 2010 bersama-sama dengan wali kota saat itu, Insinyur Haji Edi Santana Putra. Dan kami menghadirkan tiga pembicara nasional, yaitu Insinyur Ciputra, James Riyadi, dan Herul Tanjung, Les Dahlan Iskang, dan Presiden GEW dari Amerika Serikat, dari USA, Carl Scrum. Jadi waktu itu ada seribu peserta yang ikut di Hotel Arya Duta, dan sejak itu Palembang dicanangkan sebagai Entrepreneur City. Nah, setelah tahun 2010 itu, kami mendirikan sebuah TK yang bernama Super Billion Kids. Jalan waktu dua tahun, banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di Super Billion Kids, meminta saya untuk membuka SD dan SMP juga, karena melihat karakter anak yang mandiri, tanggung jawab, berani, gitu ya. Dan itu tidak ditemukan di sekolah lain. Sejak tahun 2012, kami membuka SD yang bernama My School. Dengan brand My School itu, kami membuka SD dan SMP. Dan tahun ini sudah delapan tahun. Banyak orang tua punya testimoni yang sangat bagus, yang sangat menginspirasi kami, dan kami terima kasih buat kepercayaan orang tua. Dan atas kepercayaan orang tua juga, dan permintaan orang tua di tahun 2021 dan 2022 nanti, akan hadir level SMA dengan brand identity Smart School Indonesia. Jadi nanti dari TK sampai SMA, My School akan berganti nama Smart School Indonesia. Nah di sekolah ini, anak-anak diajar untuk menciptakan ide. Menciptakan banyak ide, ide-ide yang baru, sehingga menghasilkan sebuah peluang-peluang yang baru. Dan ide-ide tersebut, proses menghasilkan ide-ide tersebut, dinamakan entrepreneurial. Nah entrepreneurial itulah yang diajar kepada anak-anak kita, dari sejak TK, SD, SMP, dan SMA. Sehingga apa? Sehingga mereka punya keahlian, punya kemampuan, yang memang dibutuhkan di era abad 21. Apa saja yang dibutuhkan di era abad 21, ada empat C yang saya lihat. Si yang pertama adalah critical thinking. Si yang pertama ini bicara tentang berpikir kritis. Jadi anak-anak diajar berpikir kritis. Kalau dulu kita ditanya, Ibu pergi berbelanja kemana? Jawabannya harus di pasar, Bapak Ibu. Karena apa? Karena buku teksnya jawabannya di pasar. Kalau sekarang anak-anak ditanya, jawabannya mesti banyak. Bisa di mall, bisa di minimarket, bisa internet, online, banyak. Jadi mereka harus menjawab dengan kreatif. Satu pertanyaan, jawabannya harus banyak. Dari kecil diajar berpikir kritis. Yang pertama. Yang kedua adalah kreatif. Berpikir kreatif. Jadi tidak monoton dengan satu dua jawaban, tetapi banyak. Jadi mereka terbiasa berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga adalah communication skill. Mereka mampu menjual ide mereka. Jadi mereka bisa buat ide, meng-create sebuah ide, tapi mereka juga mampu menjual dengan communication skill. Dan yang keempat adalah kemampuan kolaborasi, kolaboratif. Jadi mereka harus mampu berkolaborasi dengan banyak orang, membangun networking. Dan itu diajarkan sejak TK. Dari kecil mereka sudah diajarkan kepada hal-hal skills dan karakter yang dibutuhkan di era abad 21. Itu saja dari saya. Selamat menginspirasi.